Oke, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe disini dan di video kali ini saya akan review Best Automatic Watch di harga 1 jutaan. Gimana spesifikasinya? Ikuti terus video kali ini. Oke, di depan saya saat ini ada beberapa warna model dari Seiko 5 disini. Ini adalah seri SNK dan disini ada yang berwarna hitam dengan stainless steel stripe, lalu ada yang blue navy, kemudian ada yang berwarna hijau dan berwarna krem. Dan yang paling saya suka adalah yang berwarna krem ini. Dan by the way, yang ini merupakan jam otomatik pertama saya. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya mengenai alasan saya begitu suka tipe ini. Dan di video kali ini kita akan bahas cukup mendalam mengenai seri SNK ini, mengapa seri ini begitu sangat diburu. Di website jamtangan.com, setiap seri ini hadir tidak lama kemudian akan segera sold out. Jadi, kenapa sih alasannya orang mencari ini? Mari kita bahas. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai jam tangannya, sebenarnya kenapa sih ini dinamai Seiko 5? Dan kenapa namanya adalah seri Seiko 5? Sebenarnya ada banyak pendapat yang bisa kalian googling dan mengungkapkan kenapa Seiko memberi nama seri jam tangan mereka adalah Seiko 5. Namun ada beberapa alasan yang cukup umum, yaitu karena ada 5 poin utama dari Seiko 5, yaitu Seiko 5 sudah pastinya jam tangan otomatik. Yang kedua, Seiko 5 selalu memiliki day date in a single window. Jadi, tampilan hari dan tanggalnya itu dalam satu window seperti ini. Kemudian, memiliki fitur water resistance. Yang keempat, yaitu posisi crown dari jam tangan Seiko 5 adalah selalu atau biasanya berada di penunjuk angka 4 seperti ini. Jadi, crownnya selalu berada di angka 4 seperti ini. Dan yang kelima, karena ini mesin Seiko, sudah pastinya durability-nya terjamin. Oke, disini seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa varian dari Seiko 5 seri SNK ini. Dan menurut saya, yang berwarna krem ini adalah varian dial yang sangat fleksibel untuk bisa digonta-ganti strapnya. Kalian bisa menggunakan strap nylon bawaan dari seri ini, atau bisa juga diganti dengan strap leather, sehingga akan meningkatkan tampilan vintage dari jam tangan ini. Atau kalian juga bisa memilih warna nylon yang berbeda dengan menggunakan strap guy, yang jauh lebih variatif. Kalian bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah untuk pilihan strap guy. Oke, Seiko 5 ini sangat pas digunakan, apalagi untuk kalian yang memiliki size lengan yang kecil, seperti lengan saya. Seiko 5 seri SNK ini memiliki desain bergaya militeri. Dan alasannya Seiko 5 ini begitu populer adalah karena desainnya yang sangat klasik. Jadi, tampilan klasiknya ini memang membuatnya begitu diburu oleh orang-orang. Tampilan klasik, lalu memiliki fitur dan spek yang menurut saya sudah sangat oke. Jam tangan ini memiliki diameter 37 mm, dengan ketebalan yang dimiliki yaitu 11 mm saja. Dan untuk ukuran lugnya disini yaitu 18 mm. Ini penting untuk kalian yang mau gonta ganti strapnya. Lalu, memiliki panjang lug-tulug yaitu 43 mm, dengan memiliki water resistance yaitu hingga 30 meter. Dan tentunya akan meningkatkan fungsinya sebagai sebuah jam tangan, yaitu day-date complication-nya disini. Dan tentunya jam tangan ini memiliki fitur loom. Seiko 5 SNK series ini menggunakan movement 7S26 yang merupakan movement yang sudah cukup tua. Karena movement ini pertama kali dikenalkan oleh Seiko pada tahun 1996 yang lalu. Dengan akurasi yang dimiliki yaitu plus minus 30 detik per hari, yang menurut saya memang cukup banyak juga plus minus akurasinya. Dan memang movement quartz akan jauh lebih akurat dibandingkan movement automatic. Kemudian untuk power reserve-nya disini memiliki power reserve yang mampu bertahan hingga 40 jam. Namun, jam tangan ini belum didukung dengan fitur hacking. Artinya, detiknya akan tetap berjalan atau tidak akan berhenti saat kalian akan menarik crown pada saat melakukan setting jam tangan. Jadi, ketika saya menarik crown-nya untuk melakukan setting jam tangan seperti ini. Saya tarik penuh. Disini saya bisa setting waktunya dan detiknya akan tetap berjalan. Oke, jangan lupa untuk ditutup crown-nya. Dan karena jam tangan ini belum didukung dengan fitur hacking, jadi jam tangan ini belum bisa hand winding. Untuk pengisian dayanya tidak bisa melalui crown-nya. Pengisian dayanya yaitu dengan cara digoyangkan. Namun, jika terlalu keras untuk digoyangkan, hal tersebut bisa membahayakan movement dari jam tangan ini. Lalu, bagaimana sih tepatnya pengisian daya pada jam tangan automatic ini? Caranya yaitu, kita setting dulu waktunya sesuai dengan waktu yang sekarang. Lalu, cukup dipakai di lengan kita dan biarkan terisi sendiri ketika sudah berada di lengan kita. Daripada dipaksakan untuk digoyang-goyangkan. Karena itu akan membahayakan pergerakan mekanik pada jam tangan ini. Untuk kacanya disini masih menggunakan hard light crystal glass. Yang belum terlalu tahan baret seperti sapphire. Namun, ini sudah jauh lebih baik daripada menggunakan mineral kristal. Nah, untuk kacenya disini menggunakan stainless steel dengan matte finishing. Sehingga akan meningkatkan tampilan vintage dan klasik pada jam tangan ini. Ini adalah tampilan back case. Kita bisa melihat pergerakan movement dari jam tangan ini disini. Oke, ini adalah tampilan dari movement 7S26 dari Seiko. Dan ini merupakan rotor dari jam tangan automatic yang akan mengisi daya dari jam tangan ini. Dan apa sih kekurangan dari jam tangan automatic Seiko 5 SNK ini? Menurut saya disini ada beberapa kekurangan dari Seiko 5 ini. Yang pertama yaitu tali strapnya menurut saya tidak begitu bagus. Karena akan gampang sekali terlihat ketika terlalu sering dipakai. Nanti ini akan terlihat sekali. Serat dari nilonnya akan terlihat kasar. Lalu disini pada lubang strapnya sudah memiliki marker seperti ini. Yang dimana tidak semua lengan bisa akan cukup hingga meskipun sampai lubang terakhir. Jadi akan cukup kesulitan juga jika ingin menambah lubang pada strap nilon ini. Jadi untuk solusinya untuk saya adalah saya ganti dengan strap ladder sehingga akan lebih mudah untuk ditambahkan lubang pada strapnya. Atau kalian bisa juga menggunakan strap guide yang jauh lebih fleksibel dan lebih gampang untuk disetting di lengan kita. Apalagi yang memiliki lengan pergelangan kecil seperti saya. Lalu disini untuk crownnya. Crownnya ini menurut saya cukup kecil sehingga akan cukup sulit untuk ditarik. Apalagi untuk orang yang memiliki ukuran jari yang cukup besar hal ini akan jauh lebih sulit menurut saya. Saya menggunakan sarung tangan seperti ini. Untuk menarik crown yang kecil seperti ini ini cukup menyulitkan buat saya. Dan pada loomnya ketika marker pada jam tangan ini menyala. Kita tidak bisa melihat posisi angka 12 di sebelah mana. Meskipun dalam keadaan normal pada penunjuk angka 12nya yaitu menggunakan tanda panah seperti ini. Namun loomnya tidak menyala di sana. Melainkan pada titik-titik di setiap markernya. Dan penunjuk angka 12 seperti tanda panah ini tidak ada loomnya. Jadi pada saat loomnya menyala kita agak kesulitan untuk melihat posisi angka 12nya. Oke sekian video dari saya mengenai Best Automatic Watch di harga 1 jutaan. Ini adalah seri yang paling diburu oleh penggemar atau pecinta jam tangan otomatik. Untuk kalian yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi buruan sebelum jam tangan ini sold out. Untuk pilihannya ada 5 varian yaitu ada yang berwarna krem, ada yang berwarna hijau dengan strap berwarna hijau juga. Lalu yang berwarna biru dengan strap berwarna biru. Dan untuk yang warna hitam ini ada yang menggunakan strap nilon berwarna hitam dan ada yang menggunakan stainless steel seperti ini. Buruan cek link di kolom deskripsi sekarang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channelnya agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update terbaru mengenai jam tangan. Terima kasih.